Dari Banyuangi bergeser ke Kabupaten Lumajang. Warga Desa Sumbermujur Candi Burau Lumajang, Jawa Timur menggelar tradisi Gerbek Suro. Dalam kegiatan ini, warga menanam kepala sapi di atas sumber mata air sebagai simbol rasa syukur. Gerbek Suro diawali dengan melakukan arah-araan tumpeng gunungan hasil bumi dari jalan desa menuju hutan bambu Desa Sumbermujur Candi Burau Lumajang. Di sepanjang jalan, arah-araan gunungan hasil bumi dirinya dengan tarian oleng. Sesampainya di hutan bambu, toko ada desa menanam kepala sapi di atas sumber mata air. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk wujud rasa syukur kepada sang pencipta. Sementara itu, Kepala Desa Sumbermujur Sri Rahayu mengatakan, tradisi Gerbek Suro merupakan warisan meluhur yang turun-temurun dilakukan. Tradisi ini merupakan bentuk rasa syukur atas karunia yang diberikan oleh sang pencipta. Setelah meletakkan kepala sapi di atas sumber mata air, acara ini diakhiri dengan berbud gunungan tumpeng hasil bumi oleh warga setempat. Hari ini, tahun 2022 atas satu suruh ini, kita mengambil tema Wahyunik Ratu Manunggalingkawulo. Di situ kita mengambil tema seperti itu karena kita berharap nantinya saya bisa merangkul seluruh lapisan masyarakat saya supaya nanti bisa maju bersama, bisa menikmati hasil yang melipah. Seperti juga tema yang dari dulu kita mempunyai tema yaitu Kemahri Pahla Junawi. Harapan saya ke depannya supaya masyarakat Desa Sumbermujur terhindar dari semua musibah, baik itu musibah banjir, penyakit, dan sebagainya. Dari Lumacang, Jawa Timur, Dasiko Suwanto, Nasional TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!